Pemirsa kurang lebih 10 hari menjelang perhelatan Piala Dunia U17 sejumlah pihak mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri hingga LOC, FIFA menggelar rakor lintas sektoral di Polresta, Bandung. Hasilnya mengungkapkan kesiapan Stadion Sijalak Harupat sebagai venue, polisi juga melarang gelaran Piala Dunia U17 ini sebagai ajang kampanye pemilihan umum oleh para supporter. Kurang lebih 10 hari menjelang perhelatan akbar Piala Dunia U17 sekitar seratusan orang perwakilan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah Kabupaten Bandung, TNI, Polri hingga Local Organizing Committee atau LOC yang mewakili Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menggelar rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan jelang Piala Dunia U17 di Gedung Sabi Lulungan MAPO, Resta, Bandung. Pembahasan yang juga dihadiri oleh Polres Aglomerasi Bandung Raya yakni Polres Tabes Bandung, Polres Tabandung, Polres Jimahi dan Polres Medang antara lain pengamanan jalur, sterilisasi area Stadion Sijalak Harupat atau venue pertandingan, tempat latihan, area parkir supporter hingga sarana dan prasarana penunjang yang ada di kawasan stadion. Wakapolda Jawa Barat Brigjen Paul Bariza Sufi mengatakan kesiapan Stadion Sijalak Harupat yang menjadi salah satu dari empat venue yang ditunjuk oleh FIFA sudah siap 100%. Pihaknya pun memastikan personil gabungan terutama Polri siap mengamankan dan mensukseskan gelaran Piala Dunia U17 di Jawa Barat tersebut, khususnya Kabupaten Bandung pada 10 hingga 21 November 2023 mendatang. Sementara itu menurut Kapolres Tabandung Kombes Pau Kusworoibowo, selain dilarang membawa barang-barang berbahaya ke area stadion seperti senjata tajam, flare, minuman keras dan narkoba, pihak FIFA pun mengimbau para supporter yang akan hadir menonton pertandingan sepak bola tersebut untuk tidak memanfaatkan situasi dengan melakukan kampanye pemilihan umum 2024. Polri Jawa Barat dipimpin juga oleh Bapak Karo Ops dengan berbagai lintas sektoral yang berkaitan di bidangnya. Tadi sudah disepakati bahwa bagaimana mekanisme dari mulai tim datang, kemudian hotel yang sudah disiapkan, personil pengamanan di tiap-tiap titik, baik itu di lokasi pertandingan, di lokasi stadion latihan, maupun di hotel tempat penginapan. Titik-titik pengamanan personil juga tadi sudah disampaikan, baik mana yang menjadi tanggung jawabnya steward, yaitu di ring 1, ring 2 menjadi tanggung jawabnya kepolisian di bagian luar ketika sudah penonton keluar daripada stadion. Jadi mulai body checking itu juga dilakukan oleh steward dengan seandainya memerlukan bantuan kepolisian, maka steward akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Kemudian juga kami sudah diskusikan mengenai rute kedatangan dan rute kepulangan, bagaimana mengantisipasi, karena memang stadion olahraga Jalak Harupat itu nantinya akan steril, sehingga kendaraan akan parkir di GBS, di Gedung Budaya Soreang, di DOM, sedangkan nanti akan disiapkan kendaraan shuttle bus yang akan mengantar drop-off para penonton ke stadion Jalak Harupat, begitu pun dengan kepulangannya. Perhelatan Piala Dunia menurut rencana akan mulai digelar pada tanggal 10 hingga 21 November 2023 mendatang. Stadion Jalak Harupat yang berada di Kabupaten Bandung akan menyajikan berbagai pertandingan penyisihan fase grup yang akan mempertemukan sejumlah negara dari dua grup yakni grup D dan F.